Intro Kuliner Arabian Food Jalan Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Salah satu wisata kuliner andalan di Banjarmasin dengan menyajikan makanan khas Arab Sejak dibuka kembali oleh wali kota Banjarmasin pada 11 Januari 2022 lalu Mulai rami dikunjungi warga Lantaran hampir 2 tahun wisata kuliner Arabian Food ini ditutup oleh pemerintah Karena pandemi COVID-19 melanda Banjarmasin Pemirsa berikut habar lengkapnya Kuliner Arabian Food Jalan Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Salah satu wisata kuliner andalan di Banjarmasin dengan menyajikan makanan khas Arab Sejak dibuka kembali oleh wali kota Banjarmasin pada 11 Januari 2022 lalu Mulai rami dikunjungi warga Ketua Pogdarwis Karindangan Kampung Arab Rina Didi Basrindu Heta Kuni Prima TV Kemarian Jumat 18 Pembuari 2022 Memadakan Hampir 2 tahun wisata kuliner Arabian Food ini ditutup oleh pemerintah Karena pandemi COVID-19 melanda Banjarmasin Namun pada awal tahun 2022 Pemerintah kota kembali membuka wisata kuliner Dan menyajikan berbagai makanan khas Timur Tengah ini Rina Didi Basrindu menyatakan Di kuliner Arabian Food ini disediakan pula Sepeda sungai yang bisa digunakan Pengunjung hanya dengan membayar 10.000 rupiah Selain itu penerapan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat Supaya kadang menimbulkan klaster baru Semenjak dibuka nih Bu Dibuka lagi Arabian Food Nah Antusias masyarakat kayak apa nih Bu? Sangat luar biasa Karena ini kan udah ditunggu Selama COVID kan kita libur hampir 2 tahun ya Kita libur Jadi Mereka menunggu-nunggu Akhirnya inilah jawaban di awal Januari tadi Kita resmi dibuka sama Bapak Wali Kota Dan Alhamdulillah Sampai sekarang kita masih datang Tapi gitu Dengan prokesnya ya Ini Bu PPKM level 3 nek lagi di Banjarmasin Bu lah Mungkin ada himbawan kah ke pengunjung yang datang nih Bu? Kan ada yang masih ada pakai masker mungkin gak ya Pak? Masih tetap Bu tolong ya Maskernya masih Kita bisa menggunakan Masyarakat kita kan tidak menggunakan itu Masih memang masih ada Masyarakat yang Masih belum Menghindarkan Itu yang masih kita sosialisasikan Pelan-pelan Oke Bu dari pemerintah sendiri Adakah yang Men-support Untuk membuka lagi Arabian Food ini Bu? Kalau pemerintah kan Karena kita kan Kalau ini Darus kan kaitannya dengan industri wisata Otomatis Mereka sangat support sekali Kepala di kotanya Semua Sangat support sekali Thank you Huda Seseorang pedagang Mengaku senang dengan dibukanya Kembali kuliner Arabian Food ini Dengarenakan pengunjung lebih meningkat Dibandingkan sebelum ditutupnya Wisata kuliner ini Sebagai warga di sini Ini kembali dibuka lagi Food Arabian Kita bersyukur Benar Bahwa Anuli Dibuka lagi Kuliner ini Dibuka Karena antusias Masyarakatnya Luar biasa Dan ini Kerekonomian masyarakat Terbantu Dengan adanya Jadi kemarin Sempat ditutup Sempat pakum Juga kan COVID kemarin Orang nanya-nanya Kapan buka Kapan buka Alhamdulillah Mereka sudah Membolehkan kita buka Kita buka kembali Dan luar biasa Masyarakat luar biasa Antusiasnya Jadi semenjak dibuka Gimana bu Mungkin antusias Pengunjung nih bu Antusias pengunjungnya Masya Allah Luar biasa Dari seluruh penjuru Alimantan datang Di sini Setau pian Selama ini Setau pian Dari mana bu Paling jauh Bu yang datang bu Paling jauh Ada dari Kandangan Marabai Ada Dari daerah Batola Anggir Sering Datang di sini Tambah Banyak dari luar-luar kota Banyak Luar banjir Masih Dulu sudah tahu Ada pelindung Arabian Di Kapu Arab Sementara itu Burhanuddin Seseorang pengunjung Mako Senang Lantaran bisa kembali Merasai makanan khas Timur Tengah ini Pak Pak Kayak apa nih pian Sebagai warga Dibuka kembali Arabian Food Pak Sangat bagus Ini sama kekawanan Menikmati Makanan apa Pak Arabian Pak Ini untuk pengunjung Diharapkan Kayak apa Pak Tetap pakai masker Atau jaga jarak Kayak apa Pak Pengunjung Sangat Atusias Berarti Dulu pertama kali dibuka Juga pernah ke sini Pak Kekawanan Pak Masih lewat-lewat Anungan Tancak Lalu dibuka Sela COVID-19 itu Lalu Kembali